Kampus Putih, Kampus Putih, untuk Anda berpengsi Kapisi kali ini adalah kita membari makan Titek, Erok, dan Angsa yang ada di kolam kampus Pendidikan Muhammadiyah Malang Hai pakan yang diberikan bahwa sudah sini pakai pakan standart karena biasa itu hariannya itu kita berikan katul PR pakanan broiler sedidang kita campur dengan sayuran seperti kampung sawi kukis pepaya dan juga pepaya nya sendiri saya bisa makanan rumah tidak pernah memakai campuran sayur seperti petes keempat orang-orang tidak pernah kita berikan jadul pokoknya bervariasi katul kum kuning pesan nasi itu sebagai sumber karbohidrat konsentrat PR sebagai sumber protein sayuran sisa sayur segar maupun sayur matang itu sebagai sumber vitamin dan garamnya sendiri sebagai sumber mineral meri minti dan anak ansa yang masih kecil-kecil itu kita gunakan pakan konsentrat PR pakan broiler itu yang dicampur dengan jagung giling pada siang ini akan saya berikan pekatul perempuan PR sedikit dan nyampurannya adalah sisa nasi dan daun pepaya kampus putih, kampus putih, kampus putih, kampus putih, perempuan yang berpensi kita akan berikan silok yang biasa maupun anak-anak ini sudah menganggap ini mulai pada makan ini air minumnya agak kita kasih karena habis makan langsung dia minum disitu di sini agak bau kandangnya yang bikin bau itu air yang tumpah tumpah kalau di kandang itu becek, campur kotoran, campur susah pakan, amoniak tinggi itu yang bikin bau, kalau ini kering dia nyapakan begini kemudian nah itu pada minum sendiri setelah sehingga tidak ada air yang tercacer dengan makan yang sama, jadi di sini pakannya dibuat sama semua baik itu angsa bebek atau mentok sama semua tadi kampurannya dan sekali juga ikut makan dari kelewatan ya bentok angsa udahl ini bebeknya habis berenang dia langsung makan sama makan yang sama tadi beruntungnya ini karena kitik angsa dan bentok ini kita pelihara pada kolam yang luas di tengah kampus tiga benar semua matiah malam jadi untuk pakan tambahan semua ini baik entok bebek atau itik maupun angsa itu nyari makan lumut dan lihat tambahannya pakan lumut kita sehat sama ini anak-anak itik atau meri ini juga mencari di pakan tambahan atau lumut nah sama dimakan lumut nah itu nyosor-nyosor lumut itu sama aja jadi emang pakan tambahannya lumut yang ada ikan-ikan kecil banyak sekali pakan tambahan karena kolamnya luas di kolam pakan dengan pakan seperti ini pakan yang alami nabati dan juga di pakan-pakan alami langsung yang di habitatnya di kolam ini semoga saja berkembang baik sehat dan berkembang biak ranya key pengatur yang ingat key yang menuju ke Muhammadiyah Malang, dari Muhammadiyah Untuk Bangsa